Kemacetan panjang terjadi di pintu keluar tol Brebes Timur, Senin Siang. Kemacetan terpantau mencapai 33 km. Kemacetan parah terjadi di ruas tol Pejagan Brebes Timur. Kemacetan panjang ini juga berdampak pada ruas tol Palimanan, Kanci, yang dikelola oleh Jasa Marga. Untuk mengurangi kemacetan, diberlakukan rekaya selalu lintas, seperti kontraflow dan sistem buka-tutup di lajur masuk. Jasa Marga juga meminta masyarakat menggunakan jalur alternatif dan memastikan perbekalan makanan dan bahan bakar cukup. Karena sepanjang tol Brebes sulit ditemukan pom bensin. Sebelumnya Senin Siang, kondisi lalu lintas selepas pintu tol Brebes Timur mengarah ke Tegal. Ramai lancar. Pintu tol Brebes Timur sempat ditutup pada minggu malam karena antrian kendaraan mencapai 18 km. Banyak pemudik yang semalam memilih keluar di pintu tol Kanci sebagai alternatif. Minggu malam, antrian terlihat sejak km 208. Sampai Senin Siang, banyaknya kendaraan yang keluar dari pintu tol Kanci, Pejagan, Brebes Barat, dan Bula Kamba membuat jalur pantura macet. Pemudik di jalur pantura yang keluar di Bula Kamba mengarah ke Brebes Tegal menempuh jarak 12 km dalam waktu 7 jam. Terima kasih. Terima kasih.